Assalamualaikum, berikut ini tutorial untuk membuat video pembelajaran dengan memanfaatkan free software OBS. Video yang dihasilkan adalah kita seolah-olah menulis di papan aklirik transparan. Kelebihannya adalah di kelas hibrit, mahasiswa offline dan online dapat melihat hasil secara broadcast langsung tanpa harus direkam dan editing. Lebih lanjut, dapat juga menampilkan grafik, gambar, tulisan dari PDF atau PPT pada tampilan aklirik. Silakan menyimak video. Bagaimana untuk membuat video pembelajaran dengan mengambil suatu bentuk seperti ini. Nah, di sini kita melihat seolah-olah kita menulis pada aklirik seperti pada video yang telah dibuat oleh pembelajar sebelumnya. Tapi dalam hal ini, kami mencoba untuk membuat inovasi yaitu kita bisa memperlihatkan apa yang ada di PowerPoint. Seperti gambar, tulisan, persamaan, ini dari PowerPoint. Yang itu tidak bisa tampil pada pembelajaran pada aklirik. Dan salah satu kelemahan pada pembelajaran dengan aklirik adalah hasilnya harus di-mirror. Hasilnya harus di-mirror sehingga kita menulis terlihat dengan menulis tangan kiri. Dan itu tidak bisa dilakukan langsung untuk membelajaran hybrid. Karena mahasiswa yang ada di hadapan kita akan melihat secara terbalik tulisannya. Jadi dengan sistem ini bisa dilakukan untuk pembelajaran hybrid. Karena mahasiswa di kelas bisa langsung melihat secara broadcast atau secara langsung pada LCD proyektor atau televisi. Dan mahasiswa yang online juga bisa melihat secara langsung hasil yang kita buat. Jadi dengan menggunakan pembelajaran ini, kita bisa menampilkan gambar di PDF atau dari PowerPoint yang di-overlay pada pembelajaran kita. Dan ini bisa terlihat secara broadcast atau secara streaming. Dan untuk menulis di sini kita bisa menggunakan drawing pad. Jadi kita menulisnya tidak seperti langsung di aklirik seperti ini, tapi kita menulis pada drawing pad atau kalau notebook kita touch screen bisa menulis langsung di situ. Untuk membuat video pembelajaran seperti ini, kita memerlukan software UBS atau Open Broadcaster Software. yang bisa di-download pada halaman berikut. Jadi bisa di-download pada upsproject.com. Silakan di-install pada Windows, Mac atau Linux tergantung pada sistem operasi saudara-saudara sekalian. Di sini terlihat bisa di-install pada melalui upsproject.com. Setelah itu bisa di-install di Windows, Mac OS atau Linux. Setelah ter-install, akan kita peroleh tampilan berikut. Ini adalah salah satu tampilan dari UBS yang sudah dibuat. Tapi kalau kita akan membuat tampilan baru atau setelah menginstall, yang tampil adalah yang masih kosong. Di sini sudah ada banyak gambar atau teks. Jadi bagian-bagian di sini, yang bawah ini adalah sources, kita menempatkan teks, gambar, video, dan lain-lain. Dan di scene di sini adalah apa yang tampil pada tampilan 1, 2, 3 itu bisa diatur. Sekarang kita membuat dari awal, coba membuat dari awal untuk membuat tampilan seperti Akhilix. Jadi bisa send kemudian new. Kita namai misalnya MOUC 1. Di sini terlihat masih kosong. Masih kosong tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini masih kosong. Ini seperti yang saya katakan tadi. Di sini ada sources, ada scenes. Sources itu berisi gambar apa, video apa yang kita tempelkan. Kemudian scene ini adalah kita bisa mengatur tampilan 1, ada gambar berikut, kemudian scene 2 ada gambar yang lain, dan seterusnya. Untuk menulis seperti pada Akhilix, kita membutuhkan software untuk menulis bisa menggunakan power point. Jadi, kita bisa menuju ke power point. Nah, di sini yang masih kosongan. Ini yang akan kita gunakan untuk menulis. Sebelumnya kita persiapkan power point, yaitu kita buat slide show. Nah, ini sudah kita persiapkan untuk menulis. Sedangkan kita pindah lagi ke UBS software-nya. Berarti yang kita tempelkan di software adalah kamera kita, supaya kelihatan diri kita dan power point. Hanya dua itu untuk sources. Berarti yang pertama bisa kita tempelkan kamera kita. Dalam hal ini kamera yang saya gunakan, ini bisa saya jelaskan dulu sebentar. Nah, di sini saya menggunakan kamera yang warna putih itu. Kemudian kita butuh mic clip-on eksternal, supaya kalau kita berjalan waktu mengajar, itu suara bisa terdengar dengan baik, terekam maupun terdengar langsung untuk peserta online secara baik. Baik, kita lanjutkan ke tampilan UBS lagi. Dan tentu saja kita membutuhkan ini, green screen. Baik, saya share lagi tampilan dari UBS. Baik, saya share lagi tampilan dari UBS. Baik, saya share lagi tampilan dari UBS. Baik, saya share lagi tampilan yang sudah dibuat. Nah, kita akan menuju tampilan yang kosong yang tadi, yaitu MOOC 1. Ini adalah tampilan yang masih kosong, sehingga kita butuh meletakkan sources berupa webcam atau kamera. Ini saya namai video capture 1 misalnya. video capture 1 itu diubah ke, kita cari kamera yang bersesuat atau webcam yang bersesuat. Dalam ini saya menggunakan yang putih tadi itu adalah UBS camera. ini saya pilih, kemudian resolusi akan saya ubah saja, sehingga tidak terlalu besar. Ini 1, 2, 80, 7, 20. Untuk supaya bisa fit ke stage, ini namanya stage. Kalau di itu, ini saya nama stage. Supaya bisa fit ukurannya langsung menyeluruh ke situ, kita tekan ctrl S. Seperti ini. Jadi terlihat masih ada bagian yang tidak terkena green screen di sini. Nah, ini kita harus meng-crop. Ini ada yang merah. Kita pilih, jangan lupa ini sampai merah. Kemudian kita tekan alt. Alt kita geser ke kanan supaya menghilangkan ini yang masih kosong. Nah, yang atas juga gitu. Kita gunakan seperti ini. Kita atur supaya badan kita terlihat imbang. Seperti ini. Nah, kalau sudah kita hilangkan background hijau. Background hijau ini menggunakan filter. Jadi kita pilih webcam kita tadi. Kemudian tekan filter. Kita tekan plus. Kemudian chroma key. Kita gunakan filter chroma key. Nah, di sini filternya adalah chroma key. Chroma key. Kemudian OK. Sambil kita geser. Nah, kita geser. Ini ada pantulan cahaya. Nah, itu bisa kita crop. Atau kita hilangkan dari sini. Sampai lihat lebih bagus. Yang kita atur adalah similarity. Di sini ada similarity. Similarity sama smoothness. Itu yang kita atur sebab tampilannya bagus. Nah, saya rasa ini sudah bagus. Jadi, ini sudah hitam. Jadi, ini artinya background hijau sudah berhasil kita hilangkan. Kemudian sekarang kita meletakkan PowerPoint itu di depan kita. Supaya kalau kita menulis tulisannya itu berada di depan kita. Seperti kalau kita menulis pada acrylic. Nah, tadi kita sudah ke PowerPoint dan kemudian sudah slideshow sudah dibuat. Ini yang akan kita tempelkan ke PowerPoint. dan yang putih itu kita hilangkan. Yang putih kita hilangkan. Di filter untuk putih dihilangkan sehingga tinggal hanya tulisannya. Nah, sekarang untuk supaya kita bisa ngecek. Ini putih saya tulis saya tulis tulisan misalnya P3D. kembali ke OBS. Nah, kita tempelkan yang slideshow tadi. Untuk menempelkan slideshow yang putih polos tadi pada sources ini kita tambahkan Windows Control. Jadi Windows Capture bukan Windows Control. Di Windows Capture ini kita bisa menempelkan berbagai aplikasi misalnya PDF atau PowerPoint program MATLAB dan sebagainya. Tapi dalam hal ini Windows Capture akan saya tampilkan saya gunakan untuk menampilkan PowerPoint yang masih putih polos yang putihnya itu akan kita hilangkan supaya tulisannya bisa terlihat dengan jelas. Misalnya ini saya namakan setelah Windows Capture tadi saya namakan sebagai slide slide PPT. kemudian kita ubah ke ini PowerPoint slideshow kita lihat di sini daftarnya jadi Windows mana yang akan kita tampilkan atau jendela mana yang akan kita tampilkan kita pilih yang PowerPoint slideshow dan ini harus diubah Capture method ini diubah menjadi Windows 10 yang ini saudara-saudara sekalian Windows 10 kemudian tekan OK di sini sudah terlihat tulisan karena saya sudah menulis menggunakan touch screen notebook atau drawing pad juga bisa ini tulisan BI 3D jadi bisa ditulis di sini ini saya tambahkan dan saya ganti warna juga seperti biasa misalnya ini biru seperti ini ini akan tampil di pembelajaran kita pindah ke UPS lagi nah ini terlihat tampilannya masih sangat besar untuk fit ke layar yang kita perlukan tekan Ctrl S kemudian langkah berikutnya adalah memfilter agar warna putih itu hilang jadi tekan filter seperti yang tadi ini tekan filter langkahnya sama dengan yang untuk menghilangkan green screen tadi jadi ini tekan plus di sini ada plus ada plus pilih yang chroma key chroma key di sini di sini ada chroma key itu yang kita pilih tekan ok langsung saja di sini masih key color type itu masih green ini yang kita ubah ke putih jadi tekan green kemudian tekan custom nah di sini ada set color kita ubah set colornya itu yang warna putih nanti nah ini terlihat ada warna putih yang pojok kanan bawah ada putih ini yang kita pilih oke kemudian kita geser windowsnya ini supaya kita bisa mengatur tampilan di sini masih belum seberapa jelas seperti yang tadi kita ubah similarity dan smoothnessnya kalau diperlukan itu supaya tulisannya menjadi jelas nah ini kalau kita ubah bisa menjadi jelas oke oke jadi kalau kita kita aktifkan jendela yang powerpoint nah ini kita bisa menulis hasilnya itu sebenarnya bisa langsung terlihat biasanya untuk waktu kita mengajar langsung kita butuh monitor tambahan kita butuh monitor tambahan seperti tampilan seperti yang saya lihatkan berikutnya saya ganti tampilan yang sebelumnya nah ini kita butuh jadi di notebook kita tampilannya ketika sudah sambung ke monitor atau LCD itu kita ubah tampilan untuk LCD nya itu adalah pada extended bukan duplikat sehingga waktu kita menulis di PPT kita bisa melihat di layar monitor ini layar monitor ini yang kita tampilkan tampilkan sebagai hasilnya hasil dari OBS jadi kalau kita ubah ke extended ini perlu saya share lagi ya kita ubah ke extended tampilannya nah saya tampilkan ini supaya kelihatan apa yang ada di layar saya saya ubah ke extended tekan windows kemudian P nah ini kan masih duplikat ini diubah ke extended sehingga yang LCD masih tampilan kedua layar kedua masih kosong ini yang akan kita isi dengan hasil dari OBS kita saya pindah ke OBS lagi caranya adalah dengan klik kanan pada layar ini kemudian tekan fullscreen nah disini kita pilih monitor atau LCD disini dalam ini LCD yang adalah mereknya adalah ini yang absent jadi kita pilih nah disini sudah terlihat hasil dari OBS sehingga waktu kita menulis di PPT waktu kita menulis di PPT itu kita bisa melihat secara langsung kita berada dimana dan tulisan dimana nah sekarang saya pindah ke tampilan yang masih kosong tadi ya nah ini nah ini kemudian ini saya klik kanan fullscreen-nya preview-nya saya taruh di Epson di LCD kemudian untuk menulis kita pindah ke Windows dari slideshow ini kita bisa menulis yang lain nah seperti ini bisa terkelis langsung nah demikian kemudian bagaimana cara kita untuk mengambil foto gambar atau tulisan dari PDF maupun PPT misalnya akan saya ambil ini flowchart yang ini ya seperti biasa ini bisa kita capture dengan snip yang ada di Windows itu snip ini akan saya ambil bagian misalnya ini yang akan saya tampilkan di PowerPoint ini sudah tercopy kemudian kita pindah ke PowerPoint PowerPoint yang bukan slideshow tapi PowerPoint editornya mungkin perlu ditutup dulu slideshow-nya tekan escape ini tidak perlu disimpan atau kalau diperlukan disimpan tetap keep ini saya hapus saya tempelkan di sini yang tadi ini saya tempelkan di sini saya atur besar kecilnya ini supaya bisa tampil ke filter dengan masih kosong itu harus kita ubah warnanya dengan cara kita pilih ini kemudian ke picture format di sini ada picture format ini adalah picture format di klik kemudian di sini ada color ini ada warna ini satu warna yang tampil jadi tidak bisa berwarna tapi ini bisa tampil seperti pada agrilik tadi misalnya ini kita slide show lagi kita pindah ke UBS tampilannya seperti ini tentunya ini perlu diperjelas lagi perlu diperjelas lagi ini ke UBS saya pilih slide PPT di sini slide PPT sehingga ini aktif slide PPT kemudian kita tekan filter saya geser ini diatur similarity dan smoothness nah bisa seperti ini sehingga ini kita sudah bisa memasang gambar apapun dan ini kita bisa waktu menerangkan bisa sambil menunjuk ini bagian satu bagian dua tentu saja dengan melihat di layar monitor atau di LCD jadi kita seolah-olah berada di belakang dari bagian ini untuk menambah tulisan kita ke PowerPoint kita aktifkan PowerPoint yang slideshow kita tambahkan tulisan di bawah ini sehingga hasilnya bisa langsung bisa dilihat nah itu yang kita kita lingkari jadi kalau mau menulis kita aktifkan yang kita aktifkan pada slideshow nah seperti itu kita bisa mengganti warna dari tulisan ini ini ganti biru nah yang terlihat seperti ini itu demikian cara untuk menampilkan tulisan-tulisan atau gambar atau yang lain pada seolah-olah kita itu menulis di agrilik tapi menulisnya kita itu di laptop ada cara lain lagi yang supaya kita itu bisa menulis langsung lewat HP kita install space desk kita install space desk di laptop maupun di handphone kita yang ada stylusnya jadi install ini ini free space desk bisa di install di Android pada HP jadi HP di install di laptop juga di install nanti bisa dibaca petunjuknya di webnya nah kita bisa menulis langsung jadi sambil berdiri ini saya tampilkan saya tampilkan ini jadi di handphone kita tampilan power powerpoint jadi kalau saya menulis langsung bisa tertulis jadi ini saya mungkin nah jadi disini yang handphone saya itu adalah tampilan seperti yang tadi layar sehingga kalau mau menulis kita harus menuju ke powerpoint powerpoint slide show ini saya nulis di bawah misalnya maaf saya ulangi lagi nah ini saya menulis disini saya aktifkan pennya saya perlu diaktifkan pennya supaya enggak dianggap sebagai next slide ini saya tulis nah itu sudah keluar saya tulis lagi misalnya disini itu jadi yang waktu saya menulis disini bisa langsung keluar nanti di powerpointnya jadi bisa menulis di handphone jadi langsung keluar jadi tidak selalu harus menulis di layar laptop maupun di drawing pad tapi kita bisa menulis di di tablet juga kalau ada stylus itu malah lebih bagus demikian cara untuk bagaimana kita bisa menampilkan dan menulis seperti akilik dan bisa langsung terlihat di layar dan mahasiswa yang di kelas itu bisa langsung melihat kalau dengan membangun akilik yang sebenarnya kita tidak bisa langsung melihat tulisan harus direkam dulu direkam kemudian di mirror baru mahasiswa bisa melihat jadi tidak bisa langsung tidak langsung bisa terlihat di kelas harus diproses dulu tapi kalau dengan UPS ini kita bisa langsung mengajar secara live di kelas itu terlihat hasilnya yang di online dan terlihat hasilnya demikian UPS itu bisa mendukung pembelajaran kita mungkin selanjutnya nanti akan saya tunjukkan bagaimana membuat pembelajaran seperti ini jadi dengan ini dengan UPS di sini kita bisa menulis bisa menulis ini PDF-nya atau PPT-nya kita buat layernya itu di belakang jadi yang di belakang ini adalah PDF yang di depan adalah kamera sehingga dengan filter dari UPS kita bisa seolah-olah menulis langsung di sini ini terlihat menulis langsung di kelas nanti juga terlihat menulis langsung secara live yang ini juga bisa dihapus seperti kita menulis di whiteboard ini bisa dihapus ini mungkin bisa saya tunjukkan suaranya saya tampilkan ya saya pelirikan nah itu bisa mulai secara langsung di situ kita bisa karena sifatnya itu mengajar hybrid kita bisa langsung menanyakan responnya jadi ini tidak direkam dulu kemudian ditampilkan tapi langsung mengejar langsung sambil direkam nah itu bisa bisa dihapus langsung juga tulisan kita di situ ini yang akan kita pelajari pada sesi berikutnya baik terima kasih mohon maaf atas kekurangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh